Hai semua kembali lagi di channel saya ya nah di video kali ini aku nggak bikin tentang keuangan lagi nih aku mau bikin tentang unboxing unboxing kali ini itu aku mau unboxing diffuser nah ini unboxing diffuser dan juga pastinya kalau sudah ada diffuser kita butuh ini minyaknya nah ini minyaknya aku bakal unboxing jadi tonton videonya sampai habis ya Nah kenapa aku belinya diffuser karena sebelumnya kan aku beli pengharum ruangan yang manual gitu tuh yang pakai baterai ya kan tapi kok malah jatuhnya boros banget di baterai dia itu dalam sebulan aku 2-3 kali loh ganti baterainya nggak tahu ya kalau teman-teman yang pakai semprotan manual gitu sama nggak sih kayak aku yang sampai 2-3 kali ganti baterai dalam satu bulan loh bukan dalam berbulan-bulan kayak gitu dan juga untuk pengharumnya itu pun dalam satu bulan udah habis kadang nggak nyampe satu bulan kalau timernya di setel cepat kan dia juga udah habis jadi aku pikir-pikir ya udah deh mending aku beli diffuser aja aku nabung dulu ini hasil tabungan aku sekitar 3 bulan jadi baru aku bisa beli diffusernya ini jadi aku nggak ganggu uang budgeting aku sama sekali dan juga diffuser yang aku beli ini harganya nggak sampai Rp150.000 nanti aku kasih link tokonya di deskripsi ya Nah ini harganya cuma Rp139.000 udah dapet diffuser dan juga remote-nya tanpa oil ya ini diffusernya aku buka dulu isinya ternyata ada di dalamnya untuk yang pertama ini remote dengan menu-menunya aneka ragam gitu jadi memang aku pilih yang ada dari remote-nya supaya kalau aku taruhnya jauh aku bisa matikan atau setel-setelnya dari remote aja jadi aku nggak perlu berdiri karena aku taruhnya jauh dari tempat tidur nah ini untuk baterainya rupanya baterainya mirip baterai jam gitu tapi dia yang lebar gitu dan ini untuk menu-menunya nanti ini bakal kita coba nah ini ada casnya jadi memang diffuser ini kan tipikal pengharung ruangan yang harus selalu standby dicucukkan di listrik ya dia juga nggak bisa sistem cas gitu jadi memang dia akan nyala ketika dicucuk di listrik ya lumayan panjang lah dia dua kali lebih panjang daripada kabel charger biasa sih ini memang oke ini kabel casnya dan ini buku petunjuknya buku petunjuk untuk cara pemakaiannya after using 5-6 kali atau 2-3 hari please clean the product as follow jadi dalam 2-3 hari itu harus dibersihkan kayak gitu nah kan untuk diffusernya sudah nih terus sekarang lanjut aku bakal unboxing yang oilnya karena kan aku belinya sepaket dan juga nanti aku bakal coba langsung pakai oil jadi aku unboxing dulu untuk oilnya yang aku beli ini pun harganya murah banget dia cuma Rp44.000 itu dapat delapan botol dan dalam satu botol itu klaimnya ada dua varian wangi ini jadi udah campuran wanginya dalam satu botol jadi anggap aja lah kalau dia dihitung satu-satu aku dapatnya 16 botol kan tapi karena dicampur jadi aku dapatnya 8 botol dan harganya cuma Rp44.000 itu kalau dibagi 8 berarti per botolnya itu cuma Rp5.500 ini packagingnya gitu mewah gitu ya kayak mahal gitu padahal dengan harganya Rp44.000 aja udah dapat kotak yang ini jadi awalnya aku jatuh cinta sama kotaknya sebetulnya lihat nih kok kotaknya bagus banget nih harganya murah dan juga ternyata isinya banyak jadi aku cobalah beli perdana ini dan kotaknya bagus banget nih buat nanti kalau memang oilnya sudah habis bisa dipakai buat simpan-simpan barang gitu dan juga kenapa aku pilih yang murah karena ini kan aku pertama kali ini beli oilnya ini aku nggak tahu wangi yang aku suka itu yang mana jadi daripada aku telanjur beli yang mahal terus wanginya nggak sesuai malah zonk jadinya jadi aku coba dulu yang murah ini dengan wangi wangi aneka ragam nanti kalau memang aku tahu wangi mana yang aku suka aku bakal pilih yang lain atau kalau memang yang ini pun sudah enak wanginya dan juga awet tetesannya nggak perlu banyak dia bisa awet di dalam ruangan ku mungkin kedepannya aku bakal beli yang ini juga lagi kayak gitu nah jadi ini bener ya ada dapat delapan gitu isinya 12345678 yang aku keluarin tadi satu itu bakal aku coba aku bakal coba wangi jasmin dan backwood gitu aku penasaran sih wanginya gimana tadi aku cium sih agak enak semoga aja pas dicampur di air pun juga enak nah ini aku udah siapin air di sini airnya aku siapin sebanyak 200 mili aja kita coba tuang dulu ya di dalamnya dan barang-barang yang lain ini aku singkirin dulu karena kan nggak kepake jadi di difusernya ini kapasitasnya itu untuk sampai 500 mili tapi karena ini aku baru testing awal jadi aku isinya 200 mili aja terus ini aku tetesin nah disini aku awalnya netesnya ini sekitar 15 tetes aja tapi ternyata wanginya kurang strong jadi temen-temen ternyata kalau oil itu yang murah mungkin berpengaruh di wanginya ya jadi kalau memang mau beli yang ini wanginya enak tapi mungkin harus di aku sih tambahin tetesannya ini jadi tadi sekitar mungkin aku tambah lagi sekitar sampai 25 tetes atau 30 tetes gitu baru wanginya itu nyengat keluarnya kayak gitu kalau cuma saat dari 10-15 tetes itu wanginya nggak kecium banget soft banget gitu nggak kecium malahan baru kita nyalakan nah untuk yang paling ujung ini ini fungsinya untuk timernya tulisannya di sini miss nah timernya ini bisa 60 120 180 atau on nah on ini kalau terus-terusan nggak mau mati-mati gitu bakal on terus sampai airnya habis nah matikannya juga tinggal dipencet lagi sampai lampunya itu mati nah selanjutnya untuk tombol high ini ini untuk kita tentuin mau keluar uap yang banyak atau yang sedikit ini maaf ya agak ngeblur gitu nah jadi kalau aku pencet nih begini dia uapnya bakal banyak nih kelihatan kan itu ya temen-temen ya aku bakal rubah kameranya nah ini kelihatan abis aku pencet sekali tadi uapnya banyak banget dan ini aku coba lagi pencet nah uapnya bakal berkurang itu kelihatannya maaf ya agak goyang dan agak ngeblur gini kameranya nah selanjutnya ini untuk lampu lampunya ini kalau sekali aja kita pencet warnanya bakal begini terus kalau kita pencet sekali lagi warnanya akan lebih terang lagi dari sebelumnya kayak gitu aku sengaja pilih lampu yang kuning kayak gini karena aku mikir diffuser ini kan buat tidur lampunya jadi kalau lampu yang warna-warni nanti malah pusing jadinya jadi aku cukup yang satu warna sekarang lanjut kita coba untuk pakai remotenya nah disini kan ada menunya banyak macem-macem nih dan ini untuk menu yang pertama itu untuk intermittent intermittent ini fungsinya untuk nge-nyetel uapnya itu mau dibikin terus-terusan nyala atau bakal keluar nanti stop nanti keluar lagi ini contohnya ya nah ini kalau aku pencet dia bakal stop uapnya itu nanti nggak lama dia bakal nyala lagi keluar lagi uapnya nah itu dia mulai keluar lagi uapnya jadi intermittent ini fungsinya kayak gitu jadi dia nyala stop nyala stop selama timer yang kita tentukan nggak terus-terusan nah untuk menu yang disebelahnya continuous ini ya bakal kayak biasa gitu dia asap atau uapnya itu bakal continuous atau terus-terusan keluar gitu jadi kayak pengaturan yang langsung dari diffusernya langsung gitu dan sekali kalau kita setel timernya dia bakal continuous asapnya atau uapnya itu keluar terus nggak stop-stop kayak yang intermittent itu tadi selanjutnya untuk menu timing di remote ini fungsinya untuk ngatur waktunya itu diffusernya bakal dipakai berapa lama dia sama dengan fungsi di tombol miss yang langsung dari diffusernya itu kita pencet jadi itu sama aja ya fungsinya nggak ada bedanya lalu yang menu big atau small di remote ini fungsinya untuk ngatur uapnya untuk uapnya keluarnya banyak atau keluarnya sedikit jadi ini sama dengan menu high dan low yang ada di diffusernya langsung jadi menunya sama banget cuma namanya aja yang beda selanjutnya untuk tombol light di remote juga sama dengan tombol light di diffusernya fungsinya buat pengaturan lampunya di diffusernya nah ini kalau kita pencet sekali lampunya yang pertama tadi yang kedua lampunya yang begitu nah selanjutnya untuk tombol on off pastinya untuk mematikan atau menyalakan diffusernya jadi teman-teman beda dari menu remote dan menu yang langsung di diffusernya cuma ada di tombol on off dan tombol intermittent ini ya kalau selebihnya itu fungsinya sama semuanya nggak ada yang beda jadi remote ini berfungsi banget fungsinya buat diffusernya ini buat enak nah ini kayaknya agak kencangannya aku bakal agak pelanin lagi nah jadi teman-teman aku mikirnya kenapa aku beli diffusernya ini karena kan dia itu voltasenya kayaknya rendah deh 3-10 watt aja jadi lebih hemat listrik listriknya juga nggak boros jadi daripada aku beli yang manual itu sebulan pengeluarnya bisa Rp50.000 beli lebih baik aku beli ini untuk parfumnya pun itu bakal awet bisa mungkin lebih dari 2-3 bulan baru habis kayak gitu dan harganya juga sangat murah sekali ya parfumnya dan juga memang aku pilih diffuser yang harganya murah nggak terlalu mahal jadi cukup walaupun aku beli diffuser ini jatuhnya aku bukan mau boros melainkan juga tetap untuk menghemat pokoknya intinya jiwa hemat itu harus tetap dipertahankan aku juga kalau ini bukan kebutuhan yang penting aku nggak bakal bela-belain beli deh kayak gitu tapi karena menurut aku penting dan setelah aku hitung-hitung jatuhnya lebih hemat jadi ya aku pakai ini untuk mengganti pengharum ruangan aku di kamar aku disini aja dulu ya video unboxing diffuser dan essential oil kali ini semoga bisa ngebantu teman-teman di rumah yang lagi galau mau beli diffuser yang mana dan kalau menurut aku yang ini oke karena sebelumnya aku juga pernah beli mixer dengan merek ini tapi kalau untuk oil ya kalau memang mau lebih awet boleh beli yang lain tapi kalau beli yang ini pun oke yang mending tetesannya di banyak dadah sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati